Sedara Bupati minta Kabak Kesra Kabupaten Sorong serius memperhatikan kebutuhan kuliah mahasiswa Kabupaten Sorong yang belajar di luar negeri agar tidak terlambat. Permintaan Bupati Jonika Muru disampaikan pada acara rotasi ratusan pejabat Esolon 2, 3, dan 4 di lingkup Pemda Kabupaten Sorong 27 Juli 2022 di Hotel Aquarius Aimas. Perhatian utama menurut Bupati adalah mahasiswa Kabupaten Sorong yang dikirim sekolah ke luar negeri diperhatikan uang semester dan lain-lain agar tidak terlambat, agar tidak menghambat apalagi sampai berhenti kuliah akibat keterlambatan pengiriman kebutuhan mereka. Sehingga Kabupaten Sorong yang baru, Kabupaten Sorong, komunikasi dengan anak buahnya, pindah hara, yang itu supaya fokus. Ini harus fokus prioritas, jadi itu sudah setahun prioritas. Ini kalau kabupaten sorongnya dengan tasnya sedikit, apa, lengah sedikit saja, bisa akan jadi masalah. Mereka bisa tutup sekolah, segala macam bisa jadi final, segala macam berhasil. Ini dia bisa, tentu. Karena teman-teman siwa yang kita kirim keluar, ini dari segi pembiayaan, mereka punya dana sudah ada. Karena sudah anggap jadi dana ini untuk pemerintah, ya sekarang tetap ada dekat. Cuma mereka memang perlu, apa, ke depan perlu sedikit tambah, harus memuang satu. Karena dia hidup sana-sini, jadi mereka memuang satu sekarang, kalau dihitung, memang tidak bisa. Terlambat sekali. Apa, tidak cukup, ya harus ditambah. Tidak hanya mahasiswa yang kuliah ke luar negeri, anak-anak sekolah di Kabupaten Sorong juga diminta bupati diperhatikan karena tinggal menghitung hari saja sudah menanggalkan jabatannya. Saya Mio Pencalang, Jawa M. Channel.